1,2,3,4,5,6,6,6,6, Hey Metalhead, selamat datang di Metal Maniacs, tempatnya kita ngobrol musik metal, tanpa ada yang aling-aling. Oke, balik lagi sama Dito disini ya, yang bakalan mandu, waduh, mandu lagi ya. Pokoknya balik sama Dito nanti selama berwaktu ke depan, dan masih seperti biasa di Youtubenya Remove Project, ada Metal Maniacs di mana kita bakal mere-react atau mereview lagu, bisa juga, single atau album, EP, atau juga musik video ya, dari band-band metal. Dari Mancanegara bisa, dari Indonesia juga bisa, dan mungkin bandmu yang mau di-review sama kita, boleh langsung DM Instagramnya Remove Project ya, di Nah gitu, DM aja, siapa kira-kira band-band yang harus kita review ya. Oke ya, dan di episode kali ini, eh sebelumnya aku mau ngomong terima kasih buat Metalheads yang udah mengklik video ini, yang, apa namanya, sudah memilih untuk menonton video ini ya, terima kasih. Nah, oke, kita langsung aja kali ya, sekarang di episode ini, kita bakal ngomongin satu band yang cukup, apa ya namanya, fenomenal. Waktu itu, kalau gak salah sekitar 2018 atau berapa ya, 2017-2018an lah, mungkin band ini termasuk band yang kontroversial ya, kontroversial tapi bukan karena sesuatu yang negatif ya, tapi sesuatu yang positif. Ya, karena bisa dibilang mereka salah satu band beraliran musik metal tapi, apa, mereka tidak meninggalkan identitas mereka sebelum mereka jadi Metalheads, yaitu mereka masih memakai hijab atau kerudung ya kan. Siapa lagi kalau bukan voice of Bacaeprot, yoi ya, pokoknya buat kalian yang belum tahu voice of Bacaeprot, silahkan aja kalian cari informasi-informasinya di media sosialnya mereka juga ada pasti banyak dan, apa namanya, yang belum tahu juga silahkan deh cari tahu sendiri ya. Ya, pokoknya mereka cukup terkenal ya, ah bukan terkenal, mereka cukup fenomenal gitu sampai akhirnya mereka tuh beberapa kali kalau gak salah itu mereka main di festival musik keras di luar negeri gitu ya. Pokoknya, pokoknya keren lah mereka ya, tapi sebenarnya secara jujur, ini jujurly saya termasuk orang yang cukup skeptis gitu ya waktu kemunculan mereka awal-awal. Karena mungkin buat saya, apa ya, mereka tuh terlalu, apa ini namanya, overrated gitu mungkin ya, terlalu terekspos. Sebenarnya banyak juga band-band yang, apa, band-band yang lebih keren dari mereka, tapi pada perjalanannya mereka cukup, apa ya, konsisten, cukup istikomah gitu ya, di musik ini yang akhirnya mereka bisa berprestasi lah intinya sampai ketik ini gitu. Sebelum kita muterin sebuah video dari Voice of Baceprot, aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman dari TW Food and Snack. Ini dia, sudah ada makanan di sini, terima kasih banget. Ini adalah risol isinya makaroni pedas. Nah, aduh, pengen makan tapi, nanti deh, makan nanti aja ya. Oke, sebelumnya saya membacain dulu siapa sih si Voice of Baceprot ini. Voice of Baceprot ini ada Marsya di vokal dan gitar, terus ada Siti, drummer, dan Widi di bassnya ya. Dan tahun lalu sebenarnya mereka sudah mengeluarkan tahun lalu. Ya, ini di tag di Januari 2024. Dan ini, si album retas ini keluar kalau nggak salah 13 Juli 2023. Di bawah record label-nya itu 12 Wired. Dan album ini juga sudah keluar di Spotify dan juga fisiknya ada atau nggak ya. Kalau misalkan ada, kalian boleh beli album fisiknya. Karena membeli album fisik dan merchandise band itu adalah salah satu bentuk konkret kalian mensupport sebuah band. Oke, dan oke kalau kemarin itu mereka sudah mengeluarkan album judulnya retas. Tapi ini di beberapa bulan ini, bulan November kurang lebih ya. Mereka tuh mengeluarkan sebuah video live recording. Di tahun 2023, mereka itu membawakan lagu mereka yang berjudul The Other Side of Metalism. Lagu The Other Side of Metalism ini yang direkod di Garut, di rumah FK Studio, tanggal 11 Oktober 2023. Ya, ini ada videonya di Youtube. Kalian cari aja, ada DOP-nya ini ada M. Alfie Fahruroji. Kamera Operator of the Yuda, live sound recording and mixing engineer, Reski Saputra. Oke ya. Kita nggak pakai lama lagi, kita langsung puterin aja nih. Musik dari, eh, video live dari Voice of Baceprot. Voice of Baceprot, The Other Side of Metalism. Gas. Ya, langsung disambut dengan Ampli Orange. Ini menarik ya sebenarnya konsep live recording. Ini menarik ya sebenarnya konsep live recording. Tuh, sebenarnya jauh fes. Tuh, kitar sih. Oh, dia menarik ya. Oh, dia menarik ya. Setelah dia sama Sistem Overdome. Terima kasih telah menonton! 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 kita pamit, bye